9. Sekretaris Daerah Pasir Katsul Wijaya, pimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tanjung Auru di Aulak Onrosipulung selasa 19 Februari. Dalam sambutannya, Katsul Wijaya mengatakan, pada tahun 2019, jumlah dana desa kekuatan pasir sebesar 130 miliar lebih. Alokasi dana desa atau ADD sebesar 129 miliar lebih. Sedangkan bagi hasil pajak penting daerah, kedesa, dan bantuan keuangan sebesar 4 miliar. Kabupaten pasir cara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan, salah satunya peningkatan produk domestik regional bruto. Dari Rp43,8 triliun pada tahun 2017, diproyeksikan menjadi sebesar Rp44,7 triliun. Dan pada tahun 2020, terutama perekonomian yang bersoma dari sektor pertanian dalam hari luas, perikanan, dan perdagangan, kooperasi, dan UKM. Kecamatan Tanjung Aru di tahun 2020 memiliki program prioritas, salah satunya mengenai jalan dari Kecamatan Badungau menuju Tanjung Aru. Dari penyampaian Musrembang tadi, yang didasari dari Pramusrembang sebelumnya, dapat kita kategorikan ada kebutuhan yang sangat penting. Pertama, terkait dengan jalan poros dari Kerang menuju Tanjung Aru. Mudah-mudahan pada tahun ini ada dana sebesar 10 miliar dari Bantiu. Kemudian prioritas kedua terkait dengan listrik, kemudian ketiga terkait dengan air bersih. Nah mudah-mudahan untuk tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya, tiga prioritas ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Kalau tahun kemarin, adakah yang tidak sampai targetnya, Pak, infrastruktur gitu, Pak, dalam Musrembangan? Kalau kita mengacu pada kalau ukur Musrembang tahun lalu, kayaknya target itu tercapai, hanya volumenya yang sangat kecil. Artinya begini, nafsu besar, tapi tenaga nggak ada, ibaratnya seperti itu. Jadi, targetnya itu memang panjang, tapi duit yang dikucurkan oleh pemerintah hanya kecil, sehingga ya sampai sebatas itulah yang dikerjakan. Artinya target tercapai, tapi bukan target secara keseluruhan, tapi sepenggal saja. Mungkin Cukat Mamuda, Kominfo Pasir mengabarkan.